bismillah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَلَامِ أَلَيْهِ أَبْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ السَّلَامِ وَعَلَى آلِهِ الْأَلَامِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ مَا تَآخَبَتِ اللَّيَالِ وَالْأَيَامِ أما بعد فأولى ما يُفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدواء فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ما أَصْرُ الْكِرَامِ وَرَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Alhamdulillah bersyukur kita kepadanya kita masih bisa menikmati kebersamaan ini mudah-mudahan perkumpulan ini dalam ketakuan dan ketaatan sehingga kita berharap berbuah surga yang penuh dengan kenikmatan semoga tak satu pun kita kecuali menjadi tamu-tamu Allah yang berkesan sehingga di saat kita berpisah nanti semuanya dapat bingkisan yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang dijanjikan dalam hadis kubsi silakan pulang dalam keadaan diampuni dosa-dosa kerim oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya karena ini tak ramai yang mendapatkannya Alhamdulillah diantara yang sedikit terpilihlah kita walaupun kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain insya Allah di waktu lain ikut menikmatinya pula kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah semoga salam dan salam senantiasa lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi teladan dan iman bagi setiap insan yang beriman yaitu Sayyiduna Wahhabibuna Muhammad s.a.w. para istri para anak cucu zuriat keturunannya para sahabat yang dulu setia berjuang berda'wah bersamanya serta anak-anak mereka yang menyambung diantara para tabi'in yang meneruskan dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang istiqamah menyambung etapit da'wah ini saya berharap dan berdoa mudah-mudahan kita bahagian yang sangat intens meneruskan perjuangan itu amin semoga selaw dan salam itu membuat nama kita sering disebut di depan Nabi karena Allah s.w.t memiliki para malaikat sayyahin yang bergerilya mencari majlis-majlis seperti ini dan ada pula yang bertugas menyampaikan salawat dan salam itu kepada Nabi s.a.w. lalu dikatakan kepada beliau hazihi salatu pulan ibn punan alaikum ini salawat dasman bin Yahya bin ma'ali kepadamu mudah-mudahan nama itu sering tersebut sehingga di akhirat nanti kita pun dapat syafaat dari Nabi s.a.w. nama kita setiap salawat disampaikan nama itu kepada Nabi oleh para malaikat lebih dari itu pula Allah membalas untuk kita 10 kali maka berbanyak maka Allah suka kita banyak-banyak bapak dan ibu pemusim dan muslim adalah mati Allah tema kita malam ini adalah sebuah pepatah yang dah lama sejak SD lagi kita belajar tongkosong nyaring bunyinya sebelum saya membahas tolong jangan ada yang tersinggung sebab judul ini untuk saya atau siapapun yang mau mengambil faedah daripadanya semoga saya tidak termasuk tongkosong yang nyaring bunyinya seperti kata Imam Malik saya menuntut ilmu ini supaya saya tidak jahil terhadap agama saya ini dan saya mengatakan ini supaya saya tidak melakukannya yaitu berbicara tanpa ilmu ma'asyal kiram bagaimana saya semula dari atas atau ke bawah atau dari bawah ke atas pokoknya macam ambil pinang masuk dalam komboy apa tak kan itu yang disambut jadi itu lain sebab maklumat ini dalam masalah ini ibaratnya data-datanya sangat banyak berebut nak minta disebut kalau sebut saya nak mulai dari sahabat atau dimulai dari tabi'in atau mulai dari kita yang hari ini pokoknya apa ambil pinang masuk dalam komboy jadi itulah dulu apa itu sahabat itu susun sendiri nanti 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 semua nanti Abdullah bin Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu seorang ulama di antara ulama ulama dia beliau hidup digembeling langsung oleh sayyidul ulama atau warisul ulama yaitu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini gurunya beliau mengatakan dengan penuh khidmat dan tawadu berani mengatakan apa adanya karena beliau sadar bahwa seperti kata ayahnya sendiri ayah Abdullah bin Umar siapa namanya Abdullah bin Umar itu amur ayah sama dasman Yahya namu ayah jadi Abdullah bin Umar seperti Umar katakan ketika ada orang yang menyampaikan hadis dari nabi dan beliau belum tahu dia suruh panggil saksi apa sebab sebab al-hadithu syajid al-hadithu an-nabi sallallahu alaihi wasallam syajid berbicara atas nama nabi itu berat dahsyat apa sebab sebab nabi katakan tidaklah dusta atas nama saya sama dengan dusta atas nama siapapun sebab dusta atas nama nabi merubah syariah merubah keyakinan merubah iman merubah jalan padahal jalan menuju surga terang benderang gara-gara dusta atas nama nabi bisa menyimpang lurus terang benderang tapi karena berdusa atas nabi bisa gelap dan menyimpang nah Abdullah bin Umar r.a mengatakan al-ilmu thalatha ilmu itu tiga catat itu ilmu itu tiga siapa yang tidak catat hafal atau jangan-jangan sudah tahu semua kalau sudah tahu yang tahu saya tahu pada yang belum saya tidak tunjukkan lagi ada yang sudah tahu angkat tangan ini ada kisah tapi banyak kisah ada kisah seorang nanti biar tentu berasa ma'asul kiram diarmati Allah al-ilmu thalatha ilmu itu ada tiga kitab kitab natiq kitab yang berbicara itu al-qur'an al-qur'an talamullah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala sami'ahu jibril didengar oleh jibril dari Allah thumma tala jibrilu ala sayyidina muhammad s.a.w kemudian jibril membacakannya di depan baginda rasulillah s.a.w sehingga disebutlah al-qur'an itu ada ulama dengan al-wahyul matlu wahyu yang ditilawahkan sedangkan as-sunnah disebut dengan al-wahyu ghairul matlu wahyu juga tapi tidak ditilawahkan maksud keram yang diarmati Allah jadi ilmu itu tiga satu kitab yang berbicara al-qur'an al-qur'an aw sunnatun madhiyah atau sunnah aw sunnatun madhiyah sunnah yang sudah berlaku sejak sejak zaman nabi s.a.w yang ketiga yang ketiga yang ketiga adalah mengatakan saya tidak tahu Allah sahabat gurunya rasulullah 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 s.a.w sadar dan paham bahwa ilmu itu hanya tiga al-qur'an as-sunnah dan dan mengatakan tidak tahu tidak ada ketemuan al-qur'an dalam tidak hadis berarti kita tidak tahu ma'asyul kiram dalam hati Allah s.a.w mana yang paling berat diantar ketiganya yang ketiga mengatakan tidak tahu oleh itu ketika ditanyakan kepada iman ibnul majini atau Yahya ibn Ma'in ditanyakan Ya Aba Zakaria atau Ya Aba Abdullah Qala Al-Ibn Al-Dini dia katakan apa ditanyakan oleh So'bah Al-Hajjaj ditanyakan oleh So'bah apa ditanyakan oleh Ibn A'un kepada So'bah Al-Hajjaj Ya Aba Bistam Abu Bistam itu adalah So'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Ataqi Abu Bistam Al-Basri orang yang pertama memperiksa hadis di Basra apa dikatakan oleh Abdullah bin A'un kepadanya Ya Abu Bistam Al-Hajjaj 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 Apa sebabnya ada orang-orang yang berani berdusta dalam menyampaikan hadis menyampaikan hadis hadis siapa hadis Nabi S.A.W apa jawaban beliau Yuriduna Ayu Azamu Bidhalik mereka tidak tahu tapi supaya dianggap punya ilmu lebih dari yang lain ni Syubah tak tahu Ahmad bin Hamal tak hafal Al-Syafi'i tak mengetahui Dasman apalagi ya baru dia bawakan hadis bawakan hadis ini baru lori ini sedekat ketika berbicara tentang hadis Nuzul Rabbi Allah turun ya seorang yang dikatakan pakar tapi tidak pandai bukan pakar mengatakan riwayatnya banyak ada yang turun Amrullah turun Ni'matullah ya Assamuni Dalu Alintisar kemudian Al-Aqidatul Salam Ashabil Hadis menyebutkan seluruh lapas hadis ini tidak tidak ada kalimat yang zilu amru Rabbina atau ni'matu Rabbina tapi ini orang sengaja ingin mengatakan seolah-olah lapas hadisnya ada padahal ta'wil ahl mutakallimin lalu dimasukkan ke dalam hadis supaya ahli hadis seperti dasman tidak tahu misalnya kalau boleh dikatakan ahli hadis atau doktor hadis tidak tahu tapi doktor yang berhadas tahu jadi akhirnya tionafsirannya dimasukkan ke dalam hadis lahir lagi kedusta ambar jadi dusta demi dusta itu akan ada sepanjang masa kata suhbah apa sebabnya karena supaya mereka ditakzim oh ternyata doktor hadis saja tidak tahu ini yang bukan doktor hadis saja tahu yang mendengar karena rata-rata tidak tahu akhirnya seperti makan tahu tahu makan tahu tahu semudang ada tahu semudang nah ada Alhamdulillah sebentar aman ada cabarawitnya ada aman jadi seperti eh apalagi apalagi kalau hal itu bisa menjatuhkan reputasi golongan atau orang tertentu jadi fitnah dan sebagainya jelas ya ini dalam hadis namanya apa namanya apa 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 namanya dalam hadis ini dust lain menyebutkan ada riwayat dengan lafaz itu padahal penafsiran orang-orang lain lalu dianggap itu dari Nabi s.a.w. mereka muslimin muslimat dirahmati Allah s.w.t jadi mereka kata su'bah mulhajat ingin dita'zim dita'zim dengan dustah itu sebab Ahmad tidak tahu sabi'i tidak mengetahui yahya lumain saja al-jarat tahdil gak apa itulah yang membuat orang-orang berani berdusta dalam hadis Nabi s.a.w. s.a.w. tidak ada warah ini akibat daripada rusaknya niat kalau lah ini sudah terjadi jauh-jauh hari lagi sejak di akhir-akhir zaman sahabat Nabi bukan sahabat di akhir-akhir zaman sahabat Nabi Masa Masa generasi setelah sahabat Masa Tabi ada yang masuk Islam dengan benar ada yang masuk Islam cupra pura benar mereka pun masuk tanpa niat yang ikhlas sehingga kadang-kadang masuk dalam bab yang bukan babnya akhirnya berbunyi sangat keras apa sobat lupa pada judul nampaknya tomkosong nyari buninya oleh itu kita dapatkan para ulama kita diantara as-salaf dan penikut as-salaf yang kadang siapa yang sebenarnya mengikut as-salaf wahabi atau sebenarnya sederhana sahaja kaum muslimin kalau memang semua mengklaim ayo kita buktikan ayo kita sholat mulai dari duduk sampai sampai zikir dan doa jangan itu salam saja zikir dan doa mana yang yang melakukan ikut as-salaf ada yang hanya bersulaf ya ya seolah-olah secara realita justru membelakangi adab as-salaf jadi itu tukung muslim siapa yang sebenarnya ikut sunnah oh mereka itu sunnah menurut pemahamannya sendiri kami pahaman kami pula sunnah itu sudah membawa pemahaman memang nabi tidak paham nabi pahaman sahabat pahaman itu pemahaman pun tidak jadi siapa yang ikut pemahaman nabi atau pemahaman baru ada pemahaman seperti abad keempat abad kelima berarti abad satu dua dan tiga orang itu tidak tidak paham makanya sederhana sekali nak buktikan mana sebenarnya pengikut as-salaf mana sebenarnya yang ahlu sunnah kita praktekkan saja di badan di badan misalnya cuba di badan dulu abang nak mulai di mana di badan tengok tengok di jari kuku misalnya as-salaf misalnya motong kukunya kelingking ditinggal untuk congel telinga iya iya sedih kalau ada yang masih tinggalkan untuk congel telinga ini kadang sedap juga kita selamat dengannya baru begini sudah itu salam semua jadi bagi yang berarti kalau ada yang masih meninggalkan ini sederhana makanya subiyan al-thawri rahmah imamnya ahli hadis dan fiqih di masanya empat orang rujukan patwa kaum muslimin di seluruh dunia salah satunya adalah subiyan al-thawri yang tiga lagi siapa lupa lagi saya tunjukkan imam malik di hijaz imam al-awza'i di syam syam sekarang empat negara palestina libanan surya jordan kemudian laiz ibn sahad di masyir subiyan al-thawri di iraq kaum muslimin nah subiyan al-thawri mengatakan kalau bisa jangan garuk kepala kecuali pakai pakai ngikut sunnah ini orang nak menerahkan sunnah di jenggotnya di olah olah orang ikut sunnah di apa lagi di lisannya di olah orang nak ikut sunnah dalam keyakinannya di berolah katanya al-sunnah asli al-sunnah asli siapa sebenarnya kita bandingkan ini amalan salab ini amalan kita kalau perlu buat tabelnya di checklist mulai dari wuduk checklist sah kemudian habis itu salat dengan rukun-rukunnya lalu ini amalan salab ini amalan bukan salab nanti akan jelas nampak di keyakinan kita lihat misalnya as-salab ini percaya Allah apa buktinya abang yang buat-buat di nampaknya ada bahawa habis abang yang buat-buat Allah di atas apa buktinya Allah di atas itu pendapat as-salaf apa buktinya satu al-qur'an dua sunnah tiga perkataan seluruh sahabat empat perkataan para tabi'in yang ikut sahabat berarti pendapat salab Allah di atas sedangkan mengatakan Allah tak berkembang siapa yang bilang Allah wujud bila makan siapa yang bilang siapa yang bilang sebutkan baru ke sini rawal bukhari wa muslim misalnya atau Abu Dawud At-Tilmizi An-Nasai Ibn Majah atau Ahmad ya bahas kalau memang Allah Allah mawujud bila makan kata Abu Batra sedih oleh alal raksi wal'in siapa yang bilang Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala cuma tidak bersanad riwayatnya riwayatnya di sunat tidak bersanad kemudian ada lagi berstipulasi data dirakan oleh Al-Khatib Al-Bagdadi katanya awak dengar Imam Al-Khatib Al-Bagdadi wakira Abu Bakar Ahmad ibn Thabit Al-Bagdadi Al-Khatib alimul masyriq wa muhadithu wa paqih rupu nyebukahan dalam kitabnya Abu Al-Qahir Al-Bagdadi Al-Mu'tazidi sebuah Al-Khatib Al-Bagdadi dia kalau menyebutkan riwayat mesti ber mesti ber bersanad baca Al-Khatib dalam tarikh Bagdad ala haddathana Ahmad amat sabar ibn al-Hassan ibn atiq al-Atiqi teruskan ala haddathana jadi dia pakai sanad semuanya awak cari-cari di kitab-kitab Al-Khatib tak jumpa rupanya di kitab Abdul Qahir Al-Bagdadi satu ahli sunnah satu ahli ahli kalam oh berarti kalau tak bersanad apa hukumnya ha? tak ada ilahinya tak ada milihnya perkataan orang masalahnya kita sedang mengklaim kita sekarang jadi pengikut pengikut yang mengikut as-salab atau as-sulab as-salab kan siapa pengikut as-salab yang sesungguhnya ini sih ya mengikut as-salab yang sesungguhnya syih al-muslim 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 al-rahmati al-rahmati al-kita al-sunnah wa qawlullah adri setelah itu kita dapatkan seperti yang diceritakan oleh sebagian murid ibn Rajab al-hambali rahimahullah imam ibn Rajab al-hambali kanan nah wafat tahun 695 ya berlewat penulis kitab fathulbari syarhu sahih al-bukhari andainya ini selesai sampai akhir kita selesai dia tulis lebih lebih bagus dari fathulbari ibn Hajar al-askalani yang kata imam al-shawkani rahimahullah fathulbari tulisan imam ibn Hajar al-askalani adalah tidak ada lagi hijrah ba'dal fatih artinya tidak ada lagi orang yang bisa mensyarah seperti sempurnanya syarah imam ibn Hajar al-askalani sempurna dari sisi kemanusiaan manusia itu sempurna kalau masih ada kesah kalau masih ada kesah kesalahan manusia sempurna ya jangan bilang waktu itu maksum ibn Hajar tidak tapi begitulah hebatnya ibn Hajar nah andainya ibn Rajab menyelesaikan seperti selesainya ibn Hajar maka syarah ibn Rajab lebih bagus dari syarah ibn Hajar al-askalani menurut pendapat para ulama yang memang pakar di bidang hadisnya ini yang kami terima dari syuh kami Syihab Al-Karim Al-Khadair Rahim Al-Hafidh Allah Ma'asul Kiram Ibn Rajab diciptakan oleh murid-muridnya beliau pernah membahas suatu masalah diantara masalah di masjid kepada murid-muridnya tatassalal masalah tafsilan ajiban lam ya'tibihi gairun dia min perinci syarahnya serinci-rincinya yang tak pernah kami dengar seorang pun yang seperti itu keterangannya ثumma hadera majlisan inda ahad al-kudat fihi jam'un minal ulama wal-fukaha kudir beliau hadir di suatu majlis yang diundang oleh seorang kazi seorang hakim kazi syari' hakim syari' hakim tau kan yang memutus perkara apa namanya hakim kazi kalau kita kazi itu kan nikah saja makanya perlu disebutkan hakim kazi yang kalau ada orang berperkara dibawa ke dia kalau kita kan kalau orang nikah bawa ke kazi tuan kazi kan ini kazi itu adalah hakim tinggi ketika diundang disitu para ulama besar para fukaha mereka membahas yang kalau ulama berjumpa tentu bahasanya ilmu tentu bahasanya ilmu bukan bahasanya ngarur ngidul bukan mesti ilmu seperti saya pernah berjalan dalam suatu rihla ilmiah dengan para penuntut ilmu ini baru penuntut ilmu ya para diantara senior saya satu saya masih S2 mereka sudah masuk S3 berjalan dalam sebuah rihla diutus oleh kampus subhanallah saya sampai diriak kami bertemu dengan para penuntut ilmu belum ulama ini bicara tentang ilmu tentang filologi tidak tahu tentang manuskrip manuskrip ulama yang lama lama masya Allah saya seperti sampan kecil di tengah semudera terpaksa ikut saja main ombak kalau tidak tenggelam saking luasnya pengetahuan mereka yang saya belum tahu bagaimana kalau sudah ulama ini baru baru tulah menikmati jalan-jalan dokter bicara tentang mahtutat yang ada di berlin bicara tentang mahtutat ada di turki ada di siria ada di seluruh dunia tapi bicara kapan orang ini tahu ya awak bikin kapan yang rumput bisa begini saya punya teman orang sebilik dengan saya tinggal di Medina si Asrama 3 tahun saya berkumpul dengan beliau itu seluruh kitab yang ada di pustaka kampus Jami Aslam Medina bukan hanya di pustaka pusat pustaka setiap fakultas juga dia tahu isinya jadi kalau nak cari buku daripada saya klik di komputer lebih baik saya telepon dia namanya Abu Latif Al-Jilani kitab itu dimana kita itu untuk pergi fakultas dakwah cari di pustaka fakultas dakwah di pusat tidak ada di syariah tidak ada itu hanya di fakultas dakwah cari rak nomor dua sebelah kanan tingkat tiga kitab nomor kesekian dari kanan paling beda daripada sedikit misalnya bilang kitab yang ke-14 dari sebelah kanan mungkin ke-15 tapi sering tepat antum pernah lihat orang seperti itu berarti antum harus belajar dengan saya saya dah lihat atau belum dan berteman saya berteman dengannya tiga tahun setengah atau tiga tahun lebih sampai-sampai kawan saya pun memaksa saya harus seperti dia apa buktinya mereka pun mulai nanya referensi ke saya kawan-kawan saya angkatan tidak dapat baru kasih ancik dulu atau kasih ancik minta tunggu besok saya tanya sama teman saya ya teman saya dan jawabannya insyaAllah 100% dipastikan dapat tidak perlu buka referensi yang lain tinggal sebut datang kitab ini dimana oh ada atau tidak ada ada atau tidak ada ada di Jerman katanya di Jerman walaupun nak jambut ke Jerman Allah mustahil jadi ke muslimin muslima dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah Imam Ibn Rajab ya kita bicara dengan orang yang sekarang ini Imam Ibn Rajab rahimahullah mencab muazzin lebih berkuasa dari Ustaz di masjidnya bila sudah azal, saya harus diam karena saya ingin dapat pahala menjawab azal silakan ma'asur muslimin, ma'asur muslimat yang dirahmati Allah SWT jadi Imam Ibn Rajab rahimahullah lalu diantara pembicaraan para ulama tersebut adalah masalah yang tadi dia bahas bersama bersama murid-murid lalu Imam Ibn Rajab rahimahullah waktu itu disetujui murid-murid itu juga hadir diam saja mendengarkan mereka membahas masalah tersebut jauh dari detilnya bahasan guru mereka paham ya tak? saya ulang kembali cerita di awal saya ulang kembali Imam Ibn Rajab Alhamdulillah wabat da'wat 695 jenis penulis kitab al-ulumu al-hikam penulis patul bari al-ilaj syahur ilal maksudnya sual ilal at-tirmizi banyak tulisannya sangat banyak sekali nah ketika beliau membahas suatu masalah ini dengan murid-muridnya bahasannya tuntas jelas luas lalu suatu hari hadir dia di majlis seorang hakim kawi disuruh hadir para ulama para pukaha mereka sama-sama membahas bagaimana sekelah termasuk masalah yang tadi dibahas oleh Imam Ibn Ibn Rajab nah murid-muridnya waktu itu berharap syihnya ikut nimung berbicara ikut menyampaikan supaya terlihat kelebihan gurunya maka kita ini kadang-kadang murid-murid apa murid-murid ini juga kadang diuji ya mengambil nama dari kebesaran di kebesaran gurunya mantap Allah guru kita jadi suara kita kalah guru dia lah Allah tentu jangan tekan adu guru nah jadi memang ada sepanjang zaman ini ada jadi ketika gurunya diam mereka sedikit kecewa andainya syih bicara pasti mereka semua terdiam karena Ibn Rajab orang tahu ulama tahu kedudukannya tapi beliau sengaja diam sering membahas tidak berbicara sebab mungkin beliau saya paham atau akidahnya seperti Imam Umar Abdul Aziz atau selainnya dimana beliau mengatakan Umar Abdul Aziz pernah mengatakan tidak mesti di setiap ada perkumpulan kamu ikut bicara sahih tidak mesti kalau bisa kalau bisa yang lain cukup bicara kalau saya berkumpul dengan para senior-senior seperti kemarin ikut kompresi Asia dan Pasifik misalnya ketika dimuka namanya mudah halal atau istilahnya ada yang ikut menyampaikan Nabi baik pertanyaan atau ulasan dan sebagainya saya lihat dulu kiri-kanan karena masih banyak senior-senior saya yang angkatan angkatannya mungkin kalau tidak angkatan ayah saya datuk saya makanya saya diam dulu biarlah yang bicara yang besar-besar guru-guru kita jelas karena ini adab yang diajarkan Nabi s.a.w datang abna'ul muhayisah daripada Nabi s.a.w lalu yang paling mudah ini anak-anak muda semua nih yang paling mudah diantaranya langsung bicara karena Nabi s.a.w menyambikan masalah Nabi bilang siapa yang paling besar sama yang paling besar kembir-kembir ini juga saya alami praktek langsung dari pembinaya sang kami adlan khair mustaraka yang dari kuwait ketika rapat terbatas pimpinan semuanya dari seluruh cabang ketika diberi kesempatan untuk bicara dia tanya siapa diantara kalian yang hadir ini yang paling yang paling tua umurnya saya gak malu ngaku lebih tua mana mau ngaku tua muda aja rupanya saya yang paling tua akhirnya saya beri kesempatan bicara lebih dulu padahal yang lain sudah ngangkat tangan bicara saya bilang enggak yang paling tua awalnya enggak bicara tiba-tiba suruh bicara enggak gagap juga sebenarnya saya ingin seperti yang kemarin terjadi waktu komprehensi apa yang mau saya sampaikan ternyata disampaikan oleh atas si azam ma'raf sudi alhamdulillah yang lebih senior lebih dulu menyampaikan coba kalau kita nak cari apa seperti kata siapa tadi seperti kata imam so'bah tadi nak cari nama tentu di awal kita jadi jadi kalau muslim dan muslim ada rahmati Allah bersyukur ada yang lebih senior yang lebih dulu menyampaikan apa semua perkataan senior pasti lebih hebat dari yang senior apalagi kalau memang itu yang ingin kita sampaikan walaupun ada surang kurang satu poin akhirnya saya sampaikan pada senior saya yang lain disampaikan pada majest lain jadi ada senior lain saya berikan ke dia masukkan itu ada yang kurang dari tadi yang suka ada satu tolong abang sampaikan nanti Alhamdulillah disampaikan dan semuanya diakresiasi walaupun saya tidak tampil ke depan awak dah tampil juga kan awak dah tampil juga entah apa sering-sering tampil biar yang lain yang tampil eh gimana enggak tampil awal MC nya ini kumuslimin namuslima yang dirahmati Allah kumuslimin namuslima yang dirahmati Allah s.w.t nah imam ibn Rajab waktu itu dia murid-muridnya berharap kenapa saya tidak ngomong kenapa saya tidak ngomong akhirnya selesai majelis imam Rajab dia tidak bicara tidak bicara padahal kalau dia bicara pasti namanya ter terangkat setelah pulang sampai di majelis khusus mereka tentu murid-murid dalam tanda petik komplit apa guru tadi dah tidak bicara bicara padahal kalau guru bicara begini-begini maksud Allah tafsirnya dia bunyilah gurunya lebih luas lebih perinci lebih hebat dan sebagainya apa kata beliau majelis itu punya ilmu majelis-majelis seperti itu pada umumnya bukan karena ilmu bukan karena ilmu paham depan murid apa yang diharap dia murid gede juga kurang begitulah pada umumnya nama kita tidak mungkin paham tidak mana yang lebih senang dipuji oleh guru atau dipuji oleh murid tentu dipuji oleh guru mana yang lebih senang dipuji oleh pejabat Allah atau oleh rakyat pejabat kan begitu ya jadi majelis itu kan orang-orang hebat kalau saya bicara pasti saya dipuji begitu kan dipuji oleh orang hebat ya murid pasti puji saya tidak diminta pun mesti dipujinya paham tidak maksud saya makanya seorang guru mengajar murid lebih ikhlas karena Anda mengharapkan Anda mengharapkan pujian justru murid yang lebih terpuji karena berguru pada guru yang alim misalnya boleh saya mencontohkan dengan saya misalnya kalau sempat saya bertemu dengan Syekh Al-Al-Bani ya misalnya sempat bertemu dengan beliau pasti saya dengan guru saya Syekh Al-Al-Hajib jelas kan oh itu murid Syekh Al-Bani itu kan dapat nama saya cuma saya tidak sempat ketemu tidak sempat ketemu ada sayangnya ada penyesalan ada tapi ada juga untungnya saya tidak dituduh Wahhabi dituduh dituduh juga Astagfirullah kalau begitu nyesel saya kenapa tidak ketemu tidak ketemu pun dituduh panatik Al-Bani subhanallah jadi Syekh sengaja tidak bicara karena apa karena di majlis itu kalau saya bicara bukan karena Allah jelas ya begitu dia menjaga hatinya jangan sampai gara-gara cari nama bicara di depan Allah beginilah seperti padi semakin berizi semakin berunduk kalau semakin hampah semakin menyeruduk sampai oleh itu semoga kita diberikan akhlak seperti ini sampai-sampai Imam Al-Hasan Al-Basri Imam Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah beliau kan tamat dari madrasah sahabat tamat di sekolahnya sahabat guru-gurunya sah sahabat tadi sahabat ilmunya apa tadi lupa dengan Al-Quran Sunnah Atullah Adri tak mahu dia bicara tanpa ilmu dan mereka tahu yang ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah selain itu rakyun pendapat 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 bisa benar bisa salah Al-Quran pasti benar dan tak mungkin salah hadis berarti benar tak mungkin salah lalu di masa Hasan al-Basri datang orang yang tak puas dengan Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa mereka kalau Al-Quran Sunnah saja sempit hidup kita sepici pemahaman kita terus apa yang dibakai harus maka Imah Hasan bahasa mengatakan Allahumma inni ashku ilaika hazal wufa Ya Allah aku mengadukan kepadamu prihal buih buih ini tau tuan buih buih tau dimana letaknya di atas di permukaan tuan tuan kalau di tipi pantai yang terlihat lebih dulu buihnya atau airnya yang sampai ke kita buihnya atau airnya ayo besok di pantai kita buih itu selalu di atas tapi yang air yang bersihnya di makanya kau muslim benar muslim adil rahmat ya Allah dulu sahabat berisi sahabat yang mengikuti mereka berisi sehingga bicaranya tidak terlalu bicara yang tidak terlalu nyaring kan berisi tidak nyaring bunyinya kosong nyaring bunyinya dah lupa ulang dari awal masa diulang dari awal lagi al-ilmu salazah al-qur'an as-sunnah la-adri kita praktekkan sekarang kita praktekkan ketika antum ditanya dimana Allah jawab dengan ilmu jawab dengan ilmu bukan dengan pendapat jawab diatas apa ilmunya ada al-qur'annya apa itu nyerang nunggu boleh nyerang al-rahman alal arsis jawab ya tapi tidak ada kalimat diatas seterusnya ada ilmunya nah apa sunnah bersebut tapi jangan garam kalau muslim Allah s.w.t bahwa Nabi menjelaskan makhluk Allah yang paling tinggi makhluk Allah yang paling tinggi aras makhluk Allah yang paling besar aras nah kalau dia yang paling tinggi tentu yang tinggi dimana ya diatas tidak ada yang tinggi di bawah ada yang tinggi di bawah makh tinggi terbangnya dimana berdasar laut yang namanya paling tinggi tentu di atas di atas langit lagi ada ilmunya ada nah ketika saya tanya antum tadi apa Al-Qurannya antum tak apa bilang lah adri nah gitu itu ilmunya iya nah ketika ilmu ini tak diterapkan akhirnya orang datang al-ru'ka'an kepadanya ditolaknya dah kami nak nolak kami baca Al-Qur'an dibaca dua ayat iya dibaca cuman menolak maknanya sama dengan menolak maknanya sama dengan orang mengatakan kamu ingin mengatakan Al-Qur'an iya tapi Al-Qur'an itu tidak mesti benar semuanya untuk wujud kita dalilnya apa Al-Qur'an Al-Haqqo mirrubik kebenaran itu berasal dari rohmu jadi kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah tidak boleh saling menyalakan dipotongnya ayat sehingga lain pahamnya kalau dia selanjutkan kebenaran itu datang dari rohmu oleh sebe itu jangan jadi orang ragu ketika antung bilang tidak bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah orang yakin orang ragu orang ragu orang ragu berilmu atau tidak orang ragu berilmu atau tidak orang ragu berilmu atau tidak makanya ketika dikatakan Allah di atas Al-Quran ada sunnah ada lalu antung tidak berani mengatakan tidak tahu sehingga di sekarang ayat iya tahu yang satu dia tidak tahu ada sunnah dia tahu ada sunnah tapi dia tidak berani bilang akhirnya di sekarang cuma sunnah mudah bisa direwatkan dengan makna Al-Quran tidak bisa direwatkan dengan makna orang yang mengatakan tidak bertempat ada Al-Quran berarti harusnya harusnya bilang la adli tetapi mereka mengatakan Allah tidak bertempat Allah ada di mana-mana ada di di mana-mana bertempat lebih banyak tempatnya lebih banyak subhanallah orang-orang muslim makanya makanya harusnya nah ketika lahir di masa imam al-hasan al-basri buih seperti ini orang senang dengannya apa senang dengarnya sebab dimainkan logikanya kalau dia di atas mesti menempati yang dibawa kalau dia menempati yang dibawa berarti butuh pada yang dibawa kalau butuh kepada yang dibawa berarti dia bukan Tuhan karena Tuhan tidak membutuhkan makhluknya oleh sebab itu Allah tidak mungkin di Allah tidak mungkin di di atas itu di mana dia bawa dia oh tidak mesti disucikan dari enam arah kalau dulu bikin mata angin lapan pun tidak tidak di atas tidak di bawah tidak di kiri eh kiri kontur mungkin kiri saya tidak di kanan tidak di kiri tidak di depan tidak di belakang tidak di samping di mana ada gak ada gak gimana adanya tidak di atas tidak pula di bawah tidak di kiri tidak di kanan tidak di samping apa no tidak di muka tidak di belakang ada ada apa berarti ada apa adanya tidak di atas tidak di bawah tidak di tengah tidak di tepi tidak di kanan tidak di kiri tidak depan tidak belakang ada barangnya gak gak ada tapi gak ada kembali lagi ilmu tadi ada Al-Quran yang mengatakan itu ada Al-Quran yang mengatakan itu ada tidak di atas tidak di bawah tidak samping tidak kiri tidak kanan tidak depan tidak belakang tidak tidur tidak bangun ada kapan ini ada lahir lahir salah satu dari murid Imam Al-Hasan Al-Basri Imam Al-Hasan Al-Basri siapa Al-Basri itu yang boleh ada beri yang kinam rahimullah bukan Imam Al-Hasan Al-Basri Imam ya saking besarnya namanya sampai ke seluruh dunia sehingga banyak anak-anak cucunya di bernama Hassan Basri di mana-mana berseram saking terkenanya dia bilang Allahumma inni asku ilaika hazal wufa ya Allah aku mengadukan kepadamu dari buih-buih ini mulai lahir buih-buih nampak tetapi lemah nabi mempermisalkan kita umat islam yang disantap dengan mudah oleh orang-orang selain islam ditanya oleh para sahabat apakah kami hari itu sedikit jawaban nabi tidak balantun kisir tapi kalian banyak seperti buih seperti buih di laut jelas karena apa ilmunya ilmu buih bukan Al-Quran dan sunnah dan tak mau pula mengatakan la 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 terima kau muslim habis bateri habis bateri sudah kita lagi jadi kau muslim jadi jadi Allah akan cabut rasa segar musuh kalian kepada kalian ya buih mana orang segar tuan-tuan kalau digecer oleh buih takut tapi kalau digecer oleh laut takut yang tinggal buih saja buih tinggal di tepi segini selesai makanya besok kita ke laut mas air sampai buihnya dulu untuk membuktikan untuk buktikan kalau boleh bertaruh bertaruh cuma tidak boleh masalah misalnya kalau mas yang akal yang benar saya bayar onkosnya kalau saya benar tapi tidak boleh pula kalau ada waktu nanti biar saya bayar semua tidak masalah jadi kalian itu seperti buih di lautan yang diombang ambingkan oleh gelombang kemudian Allah akan berikan dalam hati kalian penyakit wahan cinta dunia dan takut hati itulah tadi imam merajab takut cinta dunia sehingga dia tahan berbicara awak tidak gara-gara cinta dunia tidak tahan berbicara gitu ya pokoknya setiap majlis saya harus menampakkan diri walaupun sebenarnya tak patut untuk karena menghinakan diri ini seperti yang dikatakan tadi kadang-kadang terpaksa berdusta demi menguatkan hujah kadang-kadang terpaksa bahwa hadis yang dipalsukan demi untuk mematahkan hujah kadang-kadang pantang mengatakan kalimat dan adri dan kadang-kadang lebih mengedepankan subuhat daripada al-bayinat dalil-dalil yang jelas dan terang makanya akibat itu maka tak kosong jalan oleh sebab itu supaya tidak kosong selalulah isi dengan kala Allah wa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atau la adri jangan ikutkan pikiran sebab Imam Hasan Basri tahulia muridnya cerdas betul namanya siapa wasil ibn ata cerdas karena cerdasnya itulah dia tidak merasa cukup dengan al-quran dan sunnah akhirnya dia debak burunya al-hasan Basri masa Quran hadis terus murid kemanakan pikiran ini murid kemanakan pikiran ini sehingga ayat-ayat tentang sifat Allah ayat-ayat tentang hal-hal yang dilih hari kiamat menurut dia tidak masuk akan masa Allah yang ciptakan kita habis itu berlakulah hukum takdir sah qadar lalu dia takdirkan kita jadi orang pasik lalu nanti dia akhirat lalu dia azaknya kita menurut dia tidak masuk tidak masuk akan apa seorang nak masuk akan kenapa nak masuk akan tuan-tuan kalau tong itu diisi lalu dimasukkan dia dah penuh masuk lagi yang lain masuk dia masuk jawab tadi Al-Quran kita sunnatul nadir kalau tidak ada Al-Quran tidak ada hadis jangan bicara kalau bicara nanti tongkosong nyaring bunyinya makanya orang kalau sudah terlanjur bicara tanpa ilmu tanpa Al-Quran dan Sunnah dia akan mendatangkan subuhan subuhan tuan-tuan tahu sendiri yang namanya subuhan itu sangat lemah kalau dihadap pada Al-Quran dan Sunnah akhirnya apa yang dilakukan difitnah bahwa Al-Quran dan Sunnah ini memecah gula Al-Quran ini menyebabkan kita keras kepala Al-Quran ini menyebabkan kita berpaham ekstrim Al-Quran ini menyebabkan bibit-bibit radikal apa semua duduk karena dia tidak punya jawaban akhirnya duduk paham ibarat mancing umpannya dah habis dihancurkan umpan umpan lawan biar sama-sama tidak ngono biar sama-sama tidak ngono kalau bisa jelas jadi umpan dia dah habis diambil umpan kita masuk sungai dengan harapan kan sungai ada buayanya awak terlupa kita disitu ada buaya dengan jumpa ke sungai kita ditelan buaya itulah yang terjadi hari ini mereka kehabisan dalil karena kita tanyakan untuk meyakini Allah di atas Al-Quran ada tadi baca nyari karang ada dalam sunnah atau dalam la la adri kalau la adri kan kita tinggal membacakan ayatnya tapi kalau antum la adri kemudian bilang adri ayat tidak mau masuk akhirnya kehabisan dari kita tanyakan lagi kenapa antum amalkan ini lalu kita katakan saya mendapatkan Nabi mengamalkannya kenapa antum tidak ikut yang orang banyak yang mengamalkan ini saya katakan Nabi dan sahabat tidak mengamalkannya berarti antum tidak ikut orang banyak ya saya ikut orang yang benar bukan orang yang banyak antum mau menersendiri tidak ramai-ramai kita benar saya tidak pernah mau menersendiri kalau perlu semua umat mengikuti yang benar ini bukan benar sendiri jelas ya dia saja yang benar yang lain sana antum baperan sekali berimut boleh baperan nah apa yang dikasih benarnya kata Abdullah bin Umar tadi ilmu itu ada tiga Al-Quran Sunnah dan La'adri antum ngakundah adri saya bacakan Al-Quran dan hadis saya La'adri antum bacakan ke saya aman aman tapi ketika tidak mau akhirnya seperti tadi umpannya habis umpannya dimasukkan ke dalam sungai dengan harapan dengan harapan dengan harapan awak di terkambuaya faham tidak tidak faham saya jelaskan kalau tidak faham saya jelaskan baru jam 8 ya wakuknya sampai yang 10 siap kami pernah ngaji sama di Lubuk Sakat sampai yang 12 malam kami ngaji serius awak sekali kalau ada makanan kita koput saja jadi jadi tentu tidak faham nebaknya makanya saya jelaskan dulu isu isu di zaman khilafah abbasiyah yang paling ditakuti orang itu adalah pemahaman hasyawiyah itu hasyawiyah orang yang tekstual bahasa sekarangnya yang hanya paham di agama ini kulit-kulit saja sehingga mereka dipaksa mengikuti aliran-aliran ilmu kalam mu'tazilah kalau tidak ikut siap-siap dipanggil di awal-awal abad ini ada namanya istilah fundamentalis islam semua orang istiqamah nanti dikurut dituduh kaum pundamen pundamen talis tidak laku laki-laki gale itu karena kita memang tidak pundamen dengan pengertian mereka tapi kalau pundamen talis dengan makna istiqamah iya karena pundamen pundamen tau pundesik lalu datang lagi isu terorisme tidak dicampakkan pula terorisme yang istiqamah di Al-Quran dan Sunnah ini isu apa yang laku sekarang radikal makanya dibuatlah yang suka ngaji tauhid itu bibit radikal terus yang suka ngaji sirik kantun tauhid itu yang paling mahal tau gak tonton masuk kubur yang ditanya apa jawablah belum pernah masuk kubur kan la adri kan daril juga gak sih mudah gak sih tau ini dipaksa kamu juga tau makanya bisa kita bilang tidak dapat alpunan dan saya tidak tahu saya masuk kubur usaha biar saja kan bahwa seseorang masuk kubur nanti kembang kembang muka dan mikir lalu ditanya karena dipinjam dulu nah lalu dia ditanya apa yang ditanya men tauhid gak tauhid dan lagi men tauhid gak tauhid siapa rasulmu tauhid gak terus antung kalau sering baca tauhid maknanya apa tuan-tuan pernah ujian pernah ikut ujian ketika nak melamar istri dulu awal nak bertemu dengan calon berdua niapkan bertentu jawaban gak ha kalau dijawab nanti nanti kamu sudah punya pekerjaan belum aku kira-kira jawaban yang pas ada gak disiapkan dihafal ketika nak dihafal gak ijab kobolnya supaya abang supaya sah supaya sah ketika nak melamar tadi aku kira-kira jawabannya nanya kawan aku jawabannya bilang aja kan kamu belum bekerja justru bilang salah calon bertuahnya justru karena belum kerja saya melamar anak bapak biar ada kerja maknanya kan dalam itu multitapsir bisa saja yang misalnya pertuannya punya usaha bisnis nikah otomatis dikasih jam ya kan minimal minimal jadi debit kolektor tengoknya anak menantunya kekar ini bagus untuk untuk gertak orang misal gitu jawab aja kenapa kamu melamar anak saya padahal belum punya kerja justru karena tidak punya kerja saya melamar anak bapak mudah-mudahan ada yang dapat saya kerjakan misalnya jadi disiapkan jawabannya masuk kubur ujian pertama ini tiga soal ini dan ini menentukan perjalanan selanjutnya tiap hari ya ditakut-takuti dengan panas neraka tiap hari diperlihatkan kepada kita di kuburan ini tempat kamu orang kalau terancam hukuman mati semangat hidup lagi terancam hukuman penjara semangat makan minum nikah pun semangat lagi tidak jadi akad saya tidak ada semangat lagi apa semua hukuman ancamannya 20 jelas ya kalau antum lulus di kuburan insyaallah aman jelas insyaallah aman tapi kalau tidak nah kira-kira antum matinya tahu tidak kapan tahu tidak kapan mati katanya wali-wali itu tahu kalau tahu belajar juga kita maksyur kira-kira Allah s.w.t karena kita tidak tahu kapan mati kita seorang tidak tahu apa yang dia akan usahakan besok tidak tahu dimana dia mati kira-kira kalau kita mati tiba-tiba siap dah makanya harus selalu belajar tahu supaya hafalannya tidak rusak tidak hilang supaya jawabannya pasti itulah sebabnya kenapa pengikut as-salam siapa pengikut nebi pengikut nebi sunnah alus sunnah wal jamaah itu rajin belajar belajar tauhid tidak seperti yang disembuhkan subuhan oleh buih tadi ya yang mengatakan cirinya ahli orang-orang radikal itu macam tadilah umpannya dah habis akhirnya kita buang umpannya ke dalam sungai yang banyak bahaya sekarang pemerintah sedang anti-anti radikal lismet dan antun suka atau anti bang suka atau anti ragu nampaknya suka radikal ha tidak tegas pertegas suka tidak tidak alhamdulillah kita satu pun tidak suka radikal lismet buktinya kita tidak pernah membubarkan kajian orang tidak pernah melarang orang muslim bikin bikin orang muslim bikin apa biharat bikin saya menjawab itu bagaimana saya ulang lagi suka radikalisme siap bersama pemerintah memberikan radikalisme siap alhamdulillah tidak ada yang radikal di sini tapi suka belajar belajar tauhid karena salah satu inti tauhid itu adalah ta'at walil amri ta'at pada pemimpin dan salah satu ciri khas akidah yang tidak benar adalah suka melawan pemerintah macam mana nak radikal kita jelas ya akidah kita mengajarkan menyelamatkan anjing yang kehausan menyelamatkan anjing yang kehausan padahal disebut anjing mau gak buruk kan tapi antum kasih minum itu bisa menyelamatkan dari neraka neraka jelas ya kalau gak jelas saya perpanjang bilang aja jelas biar selesai jelas alhamdulillah jadi ke muslim akhirnya karena pemerintah sedang giat-giatnya memerah radikalisme sengaja kita dibuang ke sungai radikal radikalisme siapa yang suka tauhid ini adalah bibit radikal ini gak ngerati tauhid masalahnya tauhid baginya hanya sifat sifat dua puluh kalau kita tauhid kita enggak al-quran dan sunnah bukan pendapat sifulan dan si'allah itu beda ilmu tiga ulang lagi quran natik sunnah ma'udhiyah wa qawlullah adri makanya kita perhatikan dari Allah di atas sah ada quran dan sunnah lalu antum tanya lalu kalau dia di atas bertulih di bawah saya bilang udah adri saya gak tahu saya gak pernah bilang duduk saya bilang istawa untuk bilang duduk sebetulnya besi lo macam saya duduk di ini katanya dusta lagi dusta itu gak boleh tuan-tuan jangan sampai dusta baik terhadap musuh maupun apalagi kawan ini sesama muslim kenapa dusta ada kita mengatakan Allah duduk bersih bersih yang kita bilang istawa ada di atas aras lalu ditanyakan bagaimana pula itu jawaban kita jangan bilang Allah adri langsung aja ini nak cepat selesai cari dulu al-quran bulat dari surat pertama surat apa nah adri ya surat pertama ladri al-fatihah sampai surat terakhir surat terakhir anas nak jumpa bagaimana istawanya lalu kita tanya lagi Rasulullah s.a.w nak jumpa juga bagaimana kifastawanya tanya lagi kepada sahabat tidak ada riwayat yang muqtamad bahwa Allah juga seperti apa istawanya tanya lagi ke ulama-ulama yang mengikuti sahabat s.a.w tidak juga akhirnya kita bilang jawabannya inilah ilmu nah dipaksa-paksakan juga kalau di atas mesti begini mesti begitu menurut sahabat atau mengkihaskan Allah ke motor boleh mengkihaskan Allah ke motor tidak berarti ini ilmu atau subhan buih atau air buih makanya yang seperti ini apa yang sebut orang yang penting asal anti wahabi bahkan Yahudi mungkin terlihat wahab dengan ilmu jangan jangan jadi jangan jadi buih yang mudah terombang saya tutup dengan perkataan iman ibn khayyim rahimah Allah ini kalau saya teruskan lagi nanti besok datang karena sudah jemaah takdim supaya kita kokoh dan coba lihat asalab itu dimanapun sama walaupun beda redaksi tapi mereka malahnya sama walaupun mazabnya syafi'i mazabnya maliki tapi mereka malahnya sama tidak menjadikan iman malik sebagai satu-satunya ikutan dan tidak menjadikan syafi'i sebagai satu-satunya ikutan tapi ikutan satu-satunya adalah Rasulullah s.a.w nak melalui malik silahkan melalui sufi'at al-thawri ahlam sahlam melalui Ahmad bin hambar boleh melalui iman Abu Hanifah mantap tetapi nah tetapi jangan mengambil ilmu kecuali dari yang tiga tadi Al-Quran sunnah la'adri jangan dipaksakan karena mengkihaskan Allah dengan botol kezaliman mengkihaskan Allah dengan makhluk kezaliman apa sebab masa untuk mengkihaskan jangankan mengkihaskan Allah atau mengkihaskan pedang saya tajam seperti pisau dapur boleh gak tajam misau misau pacik bawang ini pujian penghinaan ini penghinaan ya jadi kalau Allah di atas berarti sama dengan botol ini itu menghina Allah s.w.t tidak pernah ini dilakukan oleh as-salaf berarti siapa pengikut salaf sebenarnya pengikut salaf itu ahlul hadis ahlul hadis itu bukan doktor hadis bukan bukan profesor hadis tidak kata Imam Ahmad yang memakai hadis apa makna dipakai beritanya diakini perintahnya diikuti larangannya di jauh itu yang namanya memakai tapi kalau maknanya oh saya dia percaya ini hadis Nabi suhaib bukhari cuman tidak bisa saya yakini terus Nabi yang bilang Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam dan akhir terus oh saya tidak yakin terus apa yang saya yakini apa yang saya yakini la'adri la'adri iya yakin dengan pikirannya semuanya sepasti mengkiaskan Allah dengan makhluk berarti mengikinkan Allah subhanahu wa ta'ala atau setidaknya menuduh Allah dan Rasul tak pandai menjelaskan tentang dirinya sehingga awak berbantah-bantah dibuatnya jelas ya konsekuensi dari ucapan itu tidak meyakini Allah turun berarti Nabi tak pandai men men jelaskan yang dimaksud rahmat ternyata sabuknya Allah sendiri yang turun Allah mustah'an ini terpasuk ditambah-tambahkan ke dalam lafas hadis yang bukan dari hadis yang tidak tahu hadis angguk-angguk ngangguk-ngangguk ya bahkan bintar walau munggu dia terjemahan Allah mustah'an pemuslimin dan muslim yang dirahmati Allah jadi saya tutup dengan perkataan imam ilmul qayyim rahimahullah biar kita kokoh man akhazal ilma min aynil ilmi sabat siapa yang mengambil ilmu dari sumber airnya ilmu mata airnya pernah sampai ke mata air pernah dimana di Bandung jauh yang dekat sinilah ini di kotor banyak mata air nah disumber jernih airnya ragu minum sehat minum di aliran sungai kambar tolong minum apalagi pesayu shawo atau sambal syerap dan sembar shawo banjir atau sambal sembar airnya milili tawbiyal jadi kata imam siapa yang ambil ilmu dari mata air ilmu itu sabat pasti kokoh apa mata air ilmu itu berkata ilmu mereka al-quran sunnah makanya sahabat kenapa anak satu pun yang tersesat sahabat ada yang tersesat tidak makanya sahabat generasi sahabat semuanya masuk surga semuanya selamat dari aliran tersesat masya Allah adih tapi nyata adih tapi nyata bahwa generasi satu-satunya yang seluruh individu dan personilnya selamat dari aliran sesat walaupun di masa itu banyak subuhan lahir si'ah lahir khawari lahir 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 murji'ah tapi tak ada sahabat yang ikut tau gak sebabnya tau gak sebabnya al-ilmu salah al-quran sunnah la'adil sehingga dia gak mau melampaui keduanya ilmunya gak dilampaui al-quran dan sunnah kalau kita masya Allah ahli mentawil al-quran dan sunnah perintah diperteni masya Allah jelas jadi minumlah selalu yang jernih mandilah di air jernih supaya tahu mana yang sehat mana yang tidak sehat setelah itu apa tabelim siapa yang mengambil ilmu dari bantaran alirannya aliran ini sungai kamper mata airnya dimana sungai kamper mata airnya dimana ha jadi hulu betul ini takut di wilang minang anju ini nampaknya disombar disombar makanya terkenal istilah orang orang minang anju sebagian karena kamper itu berhulu ke sumber saya nak nanya mana yang lebih jernih di hulu apa di hilir di hulu di alirannya nah kalau tonton sampai ke sumber airnya mana yang ribut air di mata airnya atau air di alirannya terasa pergi lagi dua PR kita ini waktu biaya tidak ada masalah waktu biaya bisa kita bawa permohonan sama bumor nanti mana yang lebih ribut di alirannya atau di mata airnya makanya di aliran aliran ini orang pada ribut maka siapa yang ambil air di aliran siap-siap untuk ribut yang ambil ilmu dari aliran aliran pasti terombang ambil gelombang fitnah dan sumber makanya kalau yang biasa ngambil Al-Quran dan Sunnah hati-hati kalau jorong jorong Al-Quran dan Sunnah itu bibit radikal lagi jadi itu sehingga membuat orang kalau kita baca ayat oh jangan ngajir di situ terbahaya sebuah Allah dalilnya Al-Quran dan Sunnah saja tidak memakai perkataan ulamah jelas ini bukan perkataan orang sembarangan seorang anggota penasihat presiden di Timur Tengah mengatakan ini penasihat presiden di alu-alukan sebagai ahli hadis masalah tapi pemikirannya pemikiran ahli hadis saya katakan bibit radikalisme itu adalah ketika berdalil Al-Quran dan Sunnah saja saya nak nanya sebenarnya Al-Quran dan Sunnah itu dalil yang disepakati atau tidak disepakati kalau beliau betul-betul berilmu dan mengikut ilmunya dia akan katakan dalil pertama Al-Quran dua hadis tiga izma empat kias kias itu sendiri dari Al-Quran dan hadis makanya kalau ada kias tanpa dasar Al-Quran dan hadis kiasnya kias pasti seperti mengkihaskan Allah dengan dengan yang botol tadi itu kias memu karena tidak ada dasar anak pulau dan hadis kum suli muslimah maka siapa yang ambil ilmu dari aliran-aliran dan bantaran sungainya maka siap-siap diombang aminkan oleh fitnah dan sunghan akhirnya mendengar ucapan itu siapa yang ucapkan wah itu penasihat presiden itu misalkan oh kalau gitu pasti hebat pasti hebat padahal Nabi ketika dia akan wafat pesannya apa biar tidak sesat sekarang saya tanya dulu teroris tersesat apa tidak yang tegas banget dia kan lalu-lalu sesat radikal sesat apa tidak sesat baik nah Nabi bilang kalian takkan sesat dengan apa Al-Quran dan dan sunnah jelas sekali berkata Nabi kalau tuan-tuan cukup dengan Al-Quran dan sunnah pasti tidak sesat tapi kalau tuan-tuan mengambil selain daripada keduanya kalian tersesat dan banyak berantah ini ya makanya ketika Nabi katakan kalian kalau hidup lagi nanti terlihat perselisihan yang yang banyak apa obatnya ikut aliran radikal nah kembali kepada sunnah berarti siapa yang menjadikan dalilnya Al-Quran dan sunnah pasti tidak akan radikal pasti tidak akan jadi ter lolis tapi banyak sama keyakinannya katanya ya kalau gitu asal ada orang yang korupsi sama cara penampilannya harus dituduh korupsi juga saya nak tanya ke Antum yang korupsi selalu berdasi atau tidak berarti asal nampak orang berdasi ini tidak bisa begitu kesamaan tampilan tidak mesti sama dalam sejarah makanya kita kalau tentu benar ikut Al-Quran dan sunnah tidak akan jadi khawarij maka ciri khas khawarij itu bukan pada pemahaman maksud saya bukan karena tidak dalamnya ilmu tapi karena rajin ibadah nabi menyebut ciri khas khawarij yang menjadikan orang-orang radikal itu kalian akan kagum melihat ibadahnya kalian kagum melihat kuasanya solatnya baca Qurannya cuman apa tidak sampai melewati tengah sampai sini sampai sini logikanya jadi kalau orang yang sampai ke dalam hatinya pemahaman Al-Quran dan sunnah itu tidak akan jadi khawar tidak akan jadi kororij tidak akan jadi kajamin tapi kan dia belajar tohid teritimitas juga katanya tohid terbagi tiga tuan-tuan tadi saya katakan Al-Hasanul Basri apa yang diajarkannya Al-Quran dan sunnah lalu diantara muridnya yang paling cerdas aliran aliran sudah lupa baru diulang lagi nabaknya aliran mu'tazilah ini salah Hasan Basri ngajar atau salah dia salah dia nah kalau ada orang yang menjadi radikal seperti yang diklaim tapi diklaim dia tidak paham akidat ini ya karena orangnya sama-sama cingkran Allah bilang sama keyakinan cingkran itu tidak keyakinan wah rata-rata mereka mengatakan musik haram musik haram itu masalah pikir tidak masalah akidat ini ada pakar tapi tidak paham pakar terorisme mau kirimat islam tapi dia tidak paham islam amatnya saya berjalan ke Somalia berjalan ke Kenya berjalan ke Sumertana berjalan kemana-mana dapat kesemahan bahwa mereka sama keyakinannya apa sama-sama meyakini cingkran itu sunnah sama-sama meyakini bahwa merokok itu haram bermusik itu haram tidak masalah pikir ini ternyata banyak yang dipakar saya tidak mengerti tungkosong astagfirullah salah saya tidak mau menjustice tapi kenyataannya begitu jadi yang salah Hasan Basri atau wasibun ataknya kalau ada orang yang pernah ngaji dengan saya lalu saya ajarkan jangan salah sekali-sekali mengangkat senjata kecuali atas perintah pemerintah yang sah itu yang saya ajarkan kalau istilah agamanya mencuali perintah imam atau amir jelas nah tapi jangan salah paham bukan imam seperti golongan tertentu bukan yang dibayakan secara selanjutnya bukan itu maksud saya pemerintah yang sah nah kalau tukuh pemerintah yang sah kapan jihad nyusahnya ya kalau tidak ada kewajiban jihad kenapa diwajibkan kan tidak boleh mewajibkan sesuatu kecuali yang diizinkan yang diizinkan Allah makanya belajar hukum jihad aku dilarang belajar hukum jihad hanya tanpa kelam nanti tanpa banyak terwarus nanti harus dijelaskan jihad yang syari mana jahat yang tidak syari nah ini yang tidak faham pun nak buat pula kebijakan jangan dibahas masalah masalah jihad saya tidak tahu apa maksudnya jangan jangan maksudnya adalah supaya semakin banyak orang yang tidak faham hukum jihad sehingga semakin banyak serangan jihad karena tidak paham hukum jihad kita sudah sering bahas bahwa orang kafir tidak ada konsekuensinya harus mati semua tidak ada dalam islam jelas kemudian jihad dalam islam bukan seharus tujuannya bukan mematikan orang tapi meninggikan kalimat Allah kalau bisa tidak ada yang mati seperti yang dilakukan nabi ketika patuh makar seperti yang dikatakan selah hudin ala yubi ketika membuka betul makdis ketika dilakukan muhabbat al-fatih ketika menaklukkan konstanti nobel inilah lihat kita beda dengan orang lain tujuannya memang menghabisi sehingga asal ditaklukkan sebuah negeri dibikin mati semua orang disitu kalau islam tidak apalagi dalam perang pun tujuan kita bukan untuk buat orang mati cuman memang yang namanya perang tidak ada konsekuensinya tidak ada yang tidak ada konsekuensinya kecuali harus ya kalau tidak gimana namanya perang makanya jangan bercita-cita perang jangan bercita-cita bertemu dengan musuh tapi kalau bertemu langkah seribu musuh tak dicari bila bertemu pantang makanya kita harus bersiap terus harus bersiap untuk bersiap untuk apa dengan tauhid makanya mereka anti-tawhid apa sebab dikarenya kalau belajar tujuan radikal jadi umpan kita dicompong ke dalam sungai yang banyak huayanya mereka menyambil kesempatan dalam kesempitan jadi tidak ada hujah kecuali memfit memfit enggak jelas belum lagi jana awak sudah belum lagi sekali-sekali cuma sini ini sudah beberapa tahun saya nak kesini antara tidak undang-undang sih ya pas datang dikasih judul berat bula tongkong sungai nyaring bunyinya kalau nyaring bunyinya lama isinya sebenarnya tidak nyaring lagi jadi kita lanjutkan kata ilmu dari jarayani dia akan terombang ambing karena gelombang di bangkaran sungai itu lebih kencang apalagi yang banyak batu-batu cadas dan terjang gelombang makanya itu makanya dia akan terombang ambing oleh pernah arung jeram nas kau sudah pernah arung jeram tiga lagi ada tiga tuh nas kita arung jeram nah jalannya tenang atau terampas-ampas kita makanya orang yang ambil ilmu agama ini dari aliran aliran terombang ambing tidak tenang makanya siapa yang tenang yang mengambil dari Al-Quran dan sunnah tidak tahu bilanglah yang ketiga lalu kata beliau lagi akhirnya yang menjadi pilihannya adalah siapa yang paling pandai berbicara siapa yang paling pandai berretorika siapa yang paling pandai berretorika mesti menang oleh sebab itu abang harus pandai juga berretorika tapi mengikut Al-Quran dan sunnah kalau tidak orang ceduh berretorika makanya saya pun harus ikut-ikut juga jadinya tapi insyaAllah dalam koridor Al-Quran dan sunnah tidak mendahulukan logika dan retorika tapi memang perlu retorika jantung tidak tahu tidak tidak tahu bisa ada panjang lagi cerita pernah melayang-layang melalang yang pakai kaca benangnya besawur tahu besawur siapa putus layang-layangnya jadi milik lawannya pernah enggak pernah buat layang-layang supaya kalau sudah bersahu benangnya dengan kawan jangan tarik kalau dia tidak putus kita putus kalau sedang bersahu jelas ini pasti praktikkan ada layang-layang nanti dibuat benang bagian yang dekat dengan layang-layang di atas itu jangan dibawa kita yang luka tangan nanti di atas saya ajar kan nanti ambil kaca lalu di pipi ditumbuk ini di pipi diulek kalau orang di sini bilang ulek diulek tapi jangan ulekan tepatnya diulek di situ nanti dicampur dengan apa dengan ubi atau macam-macam yang bisa mengikatnya lengket di benang itu nanti kita terbangkan layangan kita besahu kalau sudah begini talinya dua merdapat kawan putus atau kita yang putus makanya ketika besahu biar tidak putus jangan jangan tegak tali jangan tarik ini nak nak tegak tali terus jangankan lawan akawan pun putus dibuat jangan kan lawan kawan pun putus makanya adus ada reto-reto reto reka dalam dalam dakwah itu orang suka dengan reto reka tapi bukan itu andalannya tapi itu sebagai p laris kemanyi semangat kau muslim kodin bila katakan kalau orang di bantaran sunnah itu di habiran mesti bingung mana yang benar mana yang salah itu ada yang bilang set berapa apa masalah disini oh ulama berbeda pendapat 18 pendapat gue jelaskan ini 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 lalu mana yang benar oh tidak tahu saya pilih jemaah sendiri ustaz aja gak pandai milih apa lagi jemaah oh saya kalau saya pilih nanti berarti saya nyalakan yang lain iya biasa dalam kajian ulama dulu mengatakan yang sahih menurut saya ini dari warah biasa nah masalah khilaf kita memarish berlapam dadanya yang paksa ya tapi menurut saya isbal itu haram menurut antum wajib misalnya berarti antum membuat pendapat baru ya menurut saya misalnya haram lalu antum dakwakan ke saya jangan terlalu keras ini kan masalah masalah sunat yang perlu jaga islamia gara-gara usah isbal orang tidak senang sama ustaz itu kan akhirnya nanti saya akhirnya isbal besok datang lagi yang lain ustaz gara-gara jenggor ustaz orang takut jenggor akhirnya kita padahal kita harus menjaga islamia kalau gitu cukur lagi ustaz ustaz kenapa ke masjid terus jemaahnya ini sedang rapat penting ustaz tinggalkan pergi ke masjid kan cuma sunat besok saya tidak lagi sholat berat jemaah gara-gara ukhua islam ustaz masalah musik itu kan hilafi ini gara-gara saya bermusik apa namanya bermusik walimah anak saya akhirnya ustaz tidak datang yang penting kan ukhua islam akhirnya nanti saya pun walimah pakai musik demi ukhua islamia sebab kalau nanti ustaz tidak bermusik banyak tidak datang padahal kerabat-kerabat kita mesti di jalur selatur lahim dengan mereka akhirnya ustaz pun pakai pakai organ akhirnya ada acara saweran ini kan acara yang adakan desa mesti persatuan kesatuan kerukunan antara pembat akhirnya iya juga menjaga persatuan itu lebih penting akhirnya ikut pula saya acara akhirnya hilang semua agama kita gara-gara ukhua islamia bukan itu yang ukhua islamia muslim itu saudara bagi muslim yang lain tidak dia zalimi tidak dia rendahkan dan tidak dia serahkan ke musuh nah kalau saudara saya buat maksiat saya biarkan zalim tidak saya ya zalim bakal saya harus tegur tentu jangan lupa sebelum ada ayat apa sebelum itu tidak tahu makanya bilang kan ilmu juga sebelum ayat itu ingat bila ada dua golongan orang beriman berperang bertiga apa kata Allah ha paaslihu bainahuma damaikan ini solusi pertama ternyata tidak mau damai pokoknya kalau dia ikut saya saya akan perangi gitu kan atau saya bakar resitnya atau saya tutup misalnya ini sudah nampak bibit-bibitnya kau muslim maka kata Allah s.w. faqatirul ladhi tabri perangi yang zalim itu yang memaksakan itu hatta tafi'a ila amrillah sampai kembali kepada perintah Allah apa perintah Allah perintah Allah adalah mendamaikan berdamai di atas apa Al-Quran dan sunnah kalau supaya barat kalau dia kembali paaslihu bainah damai kan lagi dengan apa wa'aksitu dan berlaku adil ini kadang-kadang wasid ikut main macam mana adil ya apa yang saya maksud wasid ini kita umat beragama siapa wasidnya umat beragama di negeri ini siapa wasidnya panjang kecil lagi nampaknya siapa wasidnya ulama dan umar dia kalau berbantah rakyat siapa yang namaikan kalau berbantah rakyat di labangan siapa yang namaikan siapa Allah ta'ala ini orang kabupaten kampar orang lampu hijaya dengan orang rupi hijaya misalnya SP2 misalnya terjadi cek siapa yang berhak mendamaikan pemerintah ini tidak kesolid lagi nampaknya pemerintah pemerintah itu ada dua unsur satu unsur ulama dua unsur dua unsur yang selalu berganding itu siapa tiga tumpu saja orang itu siapa ulama dan umara jelas yang akan mendamaikan kita adalah ulama dan umara kalau berkaitan dengan masalah politik itu umara itu berkaitan dengan masalah agama itu ulama tapi kalau pemerintah ulama menyebelah ke labu hijaya ulama menyebelah ke uang sp2 apa yang terjadi perang pula antara ulama dengan umara selesai masalah itu justru berusaha makanya pemerintah wajib berposisi adil ulama mesti berposisi adil ya jangan karena saya tidak sepaham dengan orang labu hijaya maka saya menyeberang ke orang sp2 selesai masalah ini tambah runyam masalah dan ini yang terjadi makanya wasib tak boleh tak boleh main kalau wasib main walaupun ronaldo sebelah kita kalah terus itu ya apa sebuah yang nama wasib main keren katanya oh oh si dia yang menekel si ronaldo orang lain yang ronaldo tapi yang salah ronaldo paham tak main dasman dengan mas cucu wasib ini orang labu hijaya tanding labu hijaya semua merajalai wasibnya mas cucu gimana kira-kira pas pas nak gol pri pokoknya memu hijaya salah semuanya yang yang benar adalah orang labu jaya kalau wasib ikut main makanya jangan sampai wasib ikut main pemerintah harus benar-benar adil menegakkan aturan dan perundang-undangan jangan dengar bisik-bisik siangunan siangah jangan dengar aduan-aduan sifulan dan bulan buktikan kalau masalah masalah akidah ayo ngaji kalau perlu bukati duduk di dikajian biar tidak mendengar bisikan orang nanti dengarkan aku kajiannya kalau radikal baru di baru di langsung di hukum panggil dulu ya Allah atau tidak bisa jadi bukti tolong ya kalau dia mencargur jangan pilih langsung nak mau hukum saja selama dulu prosesnya dipanggil diterapi ya kalau masalah akidah tentu panggil ulama yang akidahnya lurus ini ada ulama yang akidahnya tidak terus panggil yang ngerti Al-Quran dan sunnah yang berani mengucapkan la ajri jelas jangan tak tentu diterapkan dapat jawabannya tidak jadi jelas ini kalau sudah mau pulang jelas semua jelas jelas katanya pas awal kajian bilang jelas tidak ada yang bilang jelas pas sudah habis waktu jelas jelas rupanya mau pulang baik sampai disini dulu kesimpulannya siapa yang bisa bikin kesimpulan ilmu itu tiga Al-Quran sunnah la adri siapa yang punya ilmu seperti ini itu penuh berisi biasanya dia kalau dipukul tidak nyaring tidak nyaring bunyinya tapi kalau ilmu selain yang tiga ini suka nyaring bunyinya kadang-kadang sampai berlustah pun maaf yang penting yang penting nyanyinya nyaring terdengar sejauh-jauh mungkin sedangkan orang yang ilmu berbeda dia tidak perlu yang penting dia istiqamah di atas ilmu jelas oleh sebuah itu berazamlah selalu menuntut ilmu dari yang tiga ini pegang yang tiga ini ada yang mengatakan Yuk ikut acara ini Ini salah lagi Tengok Al-Quran Tidak ada Sunnah Tidak ada Kalau tidak tahu dikerjakan atau ditinggalkan Kalau begini cara beragama Umar Islam Insya Allah sama dengan prinsip para sahabat Jelas Terus tidak kita ikut ulama Ini kan tidak panjang lagi seharian nanti Awak sampai ke begini Lewat ulama atau tidak Lewat ulama Saya bisa mengajak Apa namanya Kajian seperti ini Di Darum saya 7 tahun Di Jakarta 2 tahun Di SD 6 tahun Di Madinah 15 tahun Sekarang masih terus belajar Kadang-kadang kita sudah siapkan materinya Tapi tetap saya dengarkan cerama Ustadz-ustad Atau Ulamah-ulam Kalau ada yang terlupa Diingatkan Ada yang masih lemah Dikuatkan Ada yang kurang Kita tambahkan Jelas Masih belajar juga Makanya saya katakan tadi Dari awal Ini Judul ini untuk layan Atau untuk siapapun Yang mendengarkannya Bukan untuk Menjustifikasi Menuduk orang-orang ini Dan itu Tapi kalau yang merasa Mudah-mudahan terasa baik Menjadi perbaikan Karena memang Obat itu biasanya Ya apalagi Obat luka Kalau ada lukanya Pasti Pasti pedih Kalau ada gatelnya Pasti Perih Atau ambil salop Nanti Bukan salop Salop Cap gajah Kalpanak Oleskan Kudis Pedis Sah Ya lah Oleskankan yang sehat Terasa Angin-angin Apa lagi Angin Enak rasanya Terasun Terasun Remason Letakkan Kayang luka Apa rasanya Pedis Ya Ipedis Atau perih Nah Usapkan Kayang Apa Yang penat-penat Jadi obat Jadi Gantung kita Mendengarkannya Mudah-mudahan Allah SWT Menjadikan Bermanfaat Kalau tidak Semoga tidak menjadi penyebab Maksiat Dan Lusah Kepada Allah Saya memohon Berudahan Diampuni yang salah Diterima yang benar Dan dikuatkan Menganggalkannya Dan dijauhkan dari segala Kesalahan Amin Ya Rabbul Alamin Mohon maaf sekali lagi Karena saya melepas rindu Yang tak tertanggung lagi Di hati Jadi Terasa Langmu Atas Salalah Nak losi Tidak diulang lagi Tapi kalau masih Suka Mudah-mudahan Ada waktu Kita kembali Terima kasih Dan mohon maaf Ada pertanyaan Tapi resikonya Bukan tanpa resiko Pertanyaan Ya kami Lama kan Saya pilih Di rumpu Usakat itu dulu Ya sampai Yang 12 malam Kami ngaji Ya Gara-gara Banyak Pertanyaan Nampaknya Nampaknya losi Mereka Saya pun losi Ya Karena jauh Suka Dalam Kain Dabu Tidak Lepas Dalam lagi Jauh Dua jam lagi Kedalam Akhirnya Saya pun pusing Dibuatnya Masuk angin Lama sekali Banyak Pertanyaannya Habis itu Ya Apa namanya Tidak ada waktu Lagi Akhirnya mereka Lupa Lupa Lagi Ya Mudah-mudahan Bukan karena Losi Mungkin karena Tau losinya Oh Jera Jera Ya Iya Kapok Itu kapok Ya Kapok Tidak Iya Orang Biasanya Sampai jam Setengah Lapan Awak Sampai jam 12 9 Setengah 10 Ya Allah Kalau Gitu Gimana Pergilankan Lalu Terima kasih Dan Mohon maaf Tidak ada pertanyaannya Mungkin Itu saat Nanti Kita Sebentar Pertanyaan Yang Lama Ya Tapi Tidak 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 Keempat Jangan Sampai Lupa Air Lebih Jernih Di Mata Airnya Dua Bui Lebih Cepat Sampai Daripada Lebih Nampak Ketiga Layar Yang Keempat Kapan Kapan Batalkan Sekarang Kita Batalkan Sekarang Terima kasih Sayyidah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh